Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usus adalah otak kedua tubuh, artinya usus yang tidak sehat bisa berdampak negatif pada seluruh tubuh. Oleh karena itu, kenali apa saja tanda usus kotor yang bisa memicu berbagai penyakit. Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan usus, seperti genetik dan bagaimana kondisi fisik secara keseluruhan, stres, dan diet yang sedang kamu jalani. Adapun tanda usus kotor atau tidak sehat dapat dikaitkan dengan berbagai gejala di seluruh tubuh, termasuk. 1. Rasa tidak nyaman di perut Jika perut sering mengalami begah, kembung, diare, sembelit, dan sakit, ini bisa menjadi tanda sindrom iritasi usus besar. 2. Rasa kelelahan Para peneliti juga menemukan bahwa hampir setengah dari orang-orang dengan kondisi tubuh yang kelelahan, juga mengalami sindrom iritasi usus besar. 3. Peningkatan nafsu makan Mengonsumsi terlalu banyak makanan dengan kandungan gula tinggi, dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri jahat di usus. 4. Perubahan berat badan Tanda usus kotor lainnya adalah perubahan berat badan. Terdapat perbedaan dalam mikrobioma usus pada orang yang terlalu kurus atau gemuk. 5. Iritasi kulit Hubungan antara usus yang tidak sehat dan masalah kulit seperti jerawat, psoriasis, dan eksim. Ini disebabkan karena mikrobioma usus memengaruhi kulit melalui mekanisme kekebalan yang kompleks. 6. Alergi Usus yang tidak sehat dapat memainkan peran dalam kondisi alergi. Ini termasuk alergi pernapasan, alergi makanan, dan alergi kulit. 7. Sakit kepala migren Meski hubungannya tidak sepenuhnya jelas, kaitan antara usus dan otak juga dapat berdampak pada migren atau sakit kepala sebelah. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya roba alamin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati